Untuk melaksanakan self-assessment dalam Indeks Sistem Merit, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan assessment center bagi pegawai Kementerian PAN-RB. Bekerjasama dengan Iradat Konsultan, assessment center ini akan memberikan gambaran mengenai kesesuaian kompetensi dengan standar kompetensi jabatan. Sebanyak 72 pegawai pelaksana dan fungsional Kementerian PAN-RB mengikuti kegiatan ini. Pemilihan peserta assessment center didasarkan pada pertimbangan penilaian kinerja dan latar belakang. Dengan adanya assessment center, maka sistem karir dapat terus berjalan. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Kementerian PAN-RB Siri Rezeki Nawangsasi mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk pengembangan diri dan karir pegawai. Assessment center ini juga akan mempengaruhi manajemen talenta yang menjadi salah satu penilaian Indeks Sistem Merit. Kenapa kami kemudian lakukan? Karena satu pertama adalah untuk pengembangan, kemudian nanti pengembangan karir, kemudian di menjurut talenta di maskeri apa, sampai akhirnya kita barulah berpikir itu nanti untuk salah satu kita di menjurutkan Indeks Sistem Merit. Sebenarnya juga di pengembangan lain, kita sudah agak sedikit, waktunya itu terlalu dengkat begitu, untuk pengembangan di tahun 2020, tapi alhamdulillah kita sudah mulai memisi self-assessment ke sana, tapi yang paling penting sebenarnya, program-program pengembangannya, saya melihat sih 1,5 akun terakhir ini sudah jelas begitu, baik untuk yang di teknis maupun yang di soft-kompetensi. Assessment center di Kementerian Pan-RB ini dilaksanakan selama dua hari. Hari pertama assessment center diisi dengan tahapan tes yang bersifat klasikal untuk menilai kemampuan intelektual, kepribadian, serta berpikir kritis. Pada hari kedua, peserta melakukan diskusi kelompok dan wawancara psikologi dengan Sistem Behavioral Event Interview yang bertujuan untuk menggali potensi dan kemampuan peserta assessment. Dari Jakarta, Tim Humas Kementerian Pan-RB melaporkan.